. Pegiat media sosial Ade Armando menuai sindiran tajam bertubi-tubi dari warganet usai menyebut tragedikan juruhan dipicu oleh supporter, bergaya preman, sambil membela polisi. Di media sosial Twitter, selasa tanggal 4 Oktober tahun 2022 kata kunci, Ade Armando, masuk 10 besar trending topic. Hal itu terkait dengan komentar pengajar ilmu komunikasi di Universitas Indonesia tersebut di sebuah kanal YouTube yang populer di kalangan pendukung pemerintah tentang kerusuhan usai Laga Arema FCVS Persebaya Surabaya, Stadion Kanjuruhan, Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022. Dalam video itu, Ade menilai kerusuhan mutlak salah Aremania, sebutan supporter Arema. Ade juga menyebut kepolisian telah bertindak sesuai prosedur. Supporter sepak bola Indonesia ini memang keterlaluan. Siapapun yang kini menyaksikan video-video yang kini tersebar tentang tragedi di Stadion Kanjuruhan tanggal 1 Oktober lalu, pasti bisa mengenali bahwa pangkal persoalan adalah kelakuan sebagian supporter Arema yang menyerbu lapangan, kata Ade. Dosen Divisi Puli itu juga menambahkan Aremania yang masuk ke lapangan, sombong dan bergaya preman, menantang, merusak, dan menyerang. Karena sikap itulah, menurut Ade tragedi di Stadion Kanjuruhan tersebut terjadi. Di sisi lain, Ade juga menyinggung ketua Forum Komunikasi Supporter Indonesia, Richard Ahmad Suprianto dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum LBH. Menurut Ade, pendapat Richard dan LBH yang menuntut kepolisian bertanggung jawab sebagai hal yang aneh. Nampaknya ada upaya sengaja untuk mengarahkan telunjuk kepada pihak kepolisian, katanya menambahkan. Seperti diketahui, 125 korban tewas versi polisi, mayoritas merupakan supporter Arema dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan itu. Tembakan gas air mata ke arah tribun penonton oleh pihak kepolisian dibuga menjadi penyebab kematian masal itu. Ian, salah satu penonton yang hadir mengaku awalnya tembakan gas air mata itu diarahkan ke tribun selatan atau gate 7-8. Setelah tribun selatan tembakan menyusul ke timur, itu tribun belakang gawang yang gate 14, 13, 12, 11. Kan banyak korban di situ. Itu yang buat panik, gas air mata. Itu kan bikin perih dan sesak, katanya. Terkena tembakan gas air mata, para penonton di tribun harus berdesak-desakan menghindar. Parahnya, akses keluar masuk tribun pun minim. Situasinya memang sangat kacau. Pintu keluarnya sempit, sementara yang mau keluar banyak. Itu yang jadi masalah, Ujardika, salah satu penonton yang juga hadir langsung di stadion. Sebanyak 33 korban jiwa di antaranya merupakan anak-anak. Tak hanya supporter, dua polisi juga meninggal dunia diduga akibat hal yang sama.